Satu rice bowl, isinya cuma tiga udang Kayak udah tambahan tepungnya Pasti sih, karena kayak nugget gitu Hmm bener, sambal matahnya Langsung gue tumpeng di sini aja Halo, Assalamualaikum Itu ya Es martabak, es mango sticky rice Buat ketan mangga Tidak normal lagi, es kastengel Hihihihi Halo Youtube, let's go after it Balang-balang jantungan kursi Balang makanan ini tuh Hari ini gue mau review Ben seafood dan Ben sugar Dari Ruben Omsu Wow Bagus Bagus Jadi ini adalah konten yang dikirim oleh PT. Omsu Pangan Prakasa Jadi mereka sempet DM gue Jadi mereka say thank you Karena gue selalu nge-review usaha Ben Su Ketika mereka launching Dan sekarang mereka mengirimin Gue usaha yang bakal launching Di tanggal 4 Agustus besok Sekarang kita shooting tanggal 3 Agustus ya Besok mereka akan launching namanya Ben seafood sama Ben sugar Ben seafood ini adalah konsepnya Rice bowl Tapi lauknya seafood ikan dan udang Nah ini Ben sugar Adalah minuman-minuman seger Yang variasinya macem-macem Tadi aku liat sempet ada es rujak, es martabak Sama es klepon Absurd banget sih Jadi gue pengen tau aja Tapi teman-teman meskipun ini gue dikirimin Tapi gue akan review se-fair-fairnya Dan sejujur-jujurnya Jadi kalian akan tau apa yang harus lo expect Ketika kalian datang ke Ben sugar dan date Ben seafood Mau jelasin juga, mau gantin bapak Jadi sekarang gue akan langsung cobain aja dari si Ben seafoodnya Oke Nah di Ben seafood ini yang dikirimin ke gue tuh ada 3 varian Ada dari udang dan ada ikan Udangnya sendiri gue dikasih udang saus padang Ikannya itu gue dikasih ikan filet gitu Pake saus tartar Ada sambal matah Ada juga di sambal embe Aku udah tau sekarang cara menyebut sambal embe gimana Aku cabut, aku pamit dulu Ba-baik semuanya Oke Untuk pertama kali gue akan coba udang ya Untuk harganya gue jujur sekarang gak tau berapa Tapi gue lagi DM minta harganya Mungkin semoga ketika video ini udah selesai di edit dan tayang Udah ada harganya disini berapa Jeder Kalo gak ada berarti gak jeder Mereka kasih gue saus padang Enaknya dibiarkan dulu aja kali ya Kita cobain sih udangnya dulu Udangnya ini udang crispy Tadi udah gue angetin Pake frying pan biasa tapi gak pake minyak Let's go bismillah Disini Udangnya saiznya normal-normal aja, medium Dan udangnya lumayan tebel Dan tepungnya juga gak kalah tebel sih sebenernya Ya gak sih ini? Kita coba saus padangnya Pokoknya sih Ini saus padangnya cukup menendang loh Lalu takut Pedasnya medium lumayan Dan kalo dicocok pake udangnya Ini bikin nasa udangnya jadi asem-asem pedas gitu Gue udah pake nasi sih Pake balance Nasinya kebanyakan ini Iya buat 3 porsi Eh buat 3 khusus Nah selanjutnya gue akan coba menu ikan Ini ikan boneless Yang udah dipakein tepung Terus kita bisa makan pake saus tartar Dan sambal mbe Sorry Ini nasinya gue masih pake yang tadi Karena yang tadi gue cuma makannya sedikit doang Jadi gak apa-apa ya Kita coba ikannya dulu Gitu Gitu Tebal gasnya oke ya Gue kurang tau ini doria panila Tapi yang jelas Ini rasanya mirip kayak pilih of fish yang ada di McDonald's Ikannya kurang lebih rasanya sama Dan ini kayaknya ikannya kayak ditambah tepung lagi Jadi agak sedikit membel Kayak udah tambahan tepungnya Pasti sih Karena kan kayak nugget gitu Hmm bener Oh gak dia gak nyatu Gak apa sih Gak bisa jadi adonan gitu loh Iya 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 Make sense Ini sambal mbe Sambal mbe Sambal mbe nya ternyata hampir sama kayak si sambal matah ya Cuman bedanya ini lebih banyak di bawang ya Bawang merah ya Tuh Kita cobain Pake sambal mbe nya Mbe Sambal mbe Sore Sore Terus gue baru cobain malem Karena gue baru pulang Kayaknya dia udah ngerasak banget ini ya Jadi Makin mantep lagi rasanya Makin rendang Wow 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 Nah gue akan coba Tar-tar sausnya Ini minyaknya udah kayak Memisah gitu dari sausnya Kita aduk-aduk aja ya Pake ini Cobain Let's go Jujur lah Asamnya sih dapet Terus Untuk rasa dikawin banget sama si ikannya Tapi yang gue susahin adalah Gue gak tau ini karena kelamaan Apa gimana Tadi kan gue Coba dari sore ke malem Jadi kayak minyaknya Minyaknya tuh jadi kayak Naik ke atas gitu Jadinya pas lo makan pake ikannya tuh Agak sedikit oily gitu menurut gue Tapi semoga pas kalian datang kesana Langsung mesen di tempat Dan keadaannya masih seger Gue harap ini lebih enak dari ini Jadi silahkan datang sendiri Untuk membuktikan Saus tartarnya Apakah beda dengan yang gue dapet Harusnya lebih baik pas kalian Datang kesana langsung Nah selanjutnya gue akan coba si sambal matah Secara kasat mata Sambal embe dan sambal matah Gak ada bedanya Cuman mungkin sambal matah ini Lebih fresh kayaknya ya Gue akan coba sambal matahnya Dan gue akan bahas ikannya lagi Jadi ini ikannya tadi gak konsisten Cut cuttingnya Tadi gue dapet cuttingnya 5 Dan sekarang gue dapet cuttingnya cuman 4 Dalam satu box ini Ada yang 5 ada yang 4 Tapi ini 4 Sedikit lebih tebel dari yang 5 tadi ya Berarti potongannya Gue gak tau nih Sebenernya 4 atau 5 Anyway kita langsung aja coba si Sambal matahnya Langsung gue tungguin ke sini aja Assalamualaikum Tuh ya Itu bawang merahnya Sama cabai Si minyak-minyaknya itu Dan juicing dari si bawang merah Bener ini lebih segar Lebih segar Dan ada kayak Sensasi perasan jeruknya itu Lebih berasa dari si mbak tadi Mantap sama matanya enak Dan Mas Asta balik lagi Nah sekarang giliran gue bakal nyobain minuman-minuman dari Ben Swagger Ini tadi gue bilang rasanya absurd-absurd Es martabak Dalamnya gue cocok-cok dulu nanti Terus ada es mango sticky rice What? Ketan mangga Terus ada ini ya normal Es kopi gula aren Normal Ini normal juga Es jeruk nipis Lihat gue ya Aku paling gak sabar nyobain ini Aku butuh yang seger-seger Ini si tidak normal lagi Es kastengel Kastengel yang biasa di dalam toples lo pas lebaran dijadiin minuman Terus ini ada si normal lagi es rujak Es klepon biasa Ini es bola ubi ungu Ini lucu juga Terus ini es chocomaltine Di bawahnya berarti ada crunch-crunchnya harusnya ya Mulai dari mana dulu nyob? Yang paling aneh lah kastengel Kastengel atau martabak? Kastengel dulu Oke kita aduk-aduk ya Oh my god Bocor Bocor cuy Mungkin sealnya belum cukup pemanasan Jadinya sealnya agak bocor Hati-hati temen-temen Kalau yang ngaduk-ngaduk kayak gue kayak tadi Kayaknya diaduk aja sih Iya Ini kita aduk-aduknya Ini es kastengel Bawahnya ada kayak coklat-coklatnya Gue gak tau apa Tapi coba kita aja Ini harusnya creamy ya Bismillah Serai sini enak Wow Ini seperti gue duga creamy Lebih ke susu full creamnya Terus kayak ada kejunya di akhir Kejunya tapi Yang bikin minumannya jadi agak manis-manis gurih Manisnya pas banget Sumpah ini enak Coba ini Coba ini Suka stengel Iya kan Susu sama keju sih Surprise ini enak Komposisinya pas banget Dibilang enak juga gak terlalu Kejunya sih di akhir Ini aftertaste-nya gue ngerasain Keju-kejunya Si gurih-gurihnya keju Ada tekstur Grendel-gerendel Terus dipakai awalnya tuh creamy-creamy gitu Eh jangan Gak boleh ya Ini lo bisa lihat dari sini Ini namanya es martabak Es martabak Aku gak Aku gak paham sih martabaknya Dapat dari mana Ini selenya apa Kenapa disebut martabak Daripada banyak Cingjong Barusan yang martabak Gue ngerasa kayak martabak kacang Dan kalau untuk karakternya creamy Manisnya gak terlalu lebay Terus menurut aku ini rasanya gak terlalu ganggu sih Masih balance, gak terlalu manis Dan ada rasa kacangnya Terus Riza tadi ngerasa kayak ada sih Dari tadi sih sobat 2 minuman itu Mereka bener-bener pinter Ngenakerin manisnya seberapa Jadi gak enek Menurut gue ya Gue akan coba sih es mango sticky rice Gue aduk Di bawahnya kayaknya ini sirup mangga Harusnya Tapi kita coba aja Bismillah Lihat Sirup mangga Lihat ada ketannya disini Jadi sirup mangga sama ketan sama susu Iya beneran ngasih ketan Bener-bener ngasih ketan Terus manganya mangga esen sirup gitu Creamy mangga esen sirup Dan ketan sedikit-sedikit Jadi kayak tiap sedotan kamu tuh At least ada 1-2 ketan yang ikutan Dan lo bisa ngunyah Sekali lagi Saya misi mango sticky rice Manisnya gak bikin enek Manisnya pas banget Absurd Tapi ternyata mereka bisa Taruh manisnya lagi Untuk keselanjutnya gue gak kuat Mungkin akan gue coba lain waktu Nah selanjutnya gue akan coba Varian yang lain lagi Kita akan coba yang es rujak Gue penasaran sama es rujak Jujur Bismillah Kok gak takut nih Es rujak pedes lagi Jangan-jangan Jangan beneran rujak aja dikasih cup Beneran rujak kamu seruput ya? Iya Kayak keluar rujak diairin tuh Yang ngencer Tambahin ini potongan apa ini Kayak bengkoang nih Gatau Ini asem Hampir rasa sama kayak asem jawa Terus ada kayak Nyal kita di ujung Soda Skip Ini gue gak yakin banyak yang suka sih Ini buat yang penasaran aja Begitu minum sekali Masih langsung minta punya temennya Yah gue beli yang ini lagi Salah nih bagi punya lo dong Mungkin kayak gitu Kelepon Kelepon ya Es kelepon yang kemarin viral ya Cupnya terlalu tipis Gitu Bocor Jadi gue gak bisa Kalau misalnya kalian kan Yang nganjurin gue Shake-nya dari botol kan Eh dari belas Ini gak bisa Ini pake diaduk-aduk aja Semua coba ya Bener-bener kayak kelepon Rasanya pertama pandan banget Terus di ujung ini Karena di bawahnya ada gula merahnya Legitnya si gula merah Yang kalian dapet di aftertaste-nya itu Coba ntar Terlalu manis Terlalu manis Terlalu manis Ya karena gula merahnya ini Harusnya diaduk lagi Cuma karena susah Manis banget sih Jodinya ini Minuman ijoin juga manis banget Next kita Ini yang terakhir ya Aku kayaknya udah gak sanggup lagi Ubi ungu apa cokomaltin? Ubi ungu sih Semua ini sih aku terlalu ikanis Ini ya? Yaudah Ini dua terakhir ya Ini kita Ini biasa lah cokomaltin Coklat paling ini juga Susu gula aren Ya gitu lah ya Ntar lo pesen aja sendiri Karena Walaupun gua diantara minuman gitu Gua minuman air putih Tetep aja bos Bismillah Sayang Tuhan ngadukin deh Cobain Es bola Ubi Ubi ungu Wah lucu banget rasanya Ada ubinya Enak Ya enak ya Ini gak tau manis Aku cuma ngerasa creamy milky aja sih Gak terlalu ubi banget Tapi Seperti yang Beberapa minuman sebelumnya Kecuali si klepon Manisnya tuh gak ganggu Mungkin karena emang ini Kita kurang aduk Atau emang gula merahnya Ke terlalu strong Kesetrongan nih Ubi apa? Ubi I don't know I wish Aku tau Tapi I don't know Selanjutnya apa sayang? Ada selasih Ada nata de coco Ada daun mint Wow Let's go ya Bismillah Semoga tidak ancur Kamu pasti gak sabar nyobain ini ya Nyo Iya ya Aku tak segeru banget Cobain ya Let's go Nah umat Kamu boleh bapak nyobain Kamu berusaha melindungi bapak dari apa nih? Ngapain minuman ini? Ibu kasih minuman Ibu udah masukin apa ngasih ini? Kamu melindungi bapak ya? Kamu masukin apa disini? Ngaku Obat mah Waduh obat mah tuh Eh sayang gak bohong Jangan Jangan Nanti ya kode gede Wow Mantap sih Seger banget Minuman pencuci mulut banget Asem banget Terus berasa aroma daun mintnya Nyampur Setiap buliran kalian ada si slasihnya Nata de coco-nya juga Ini nyatakan gue apa jelly ya? Susah Aku belum ke ini Apa Apa lidah buaya? Kayaknya lidah buaya deh Nyo Oh iya bener lidah buaya Ini aja namanya S-Jurutipasi de buaya Mungkin kalian nanya sama gue Apakah Ben's Walker dan Ben's Seafood ini worth it? Gue jujur sedikit kecewa sama Ben's Seafood Karena Mungkin karena mereka ngincer murahnya Karena sekarang lagi pandemik Jadi mungkin Daya beli masyarakat jadi lebih berkurang Jadi mereka bikinnya ekonomis Eh sekilas Gue gak tertarik untuk nyoba Tapi berhubung gue dikirim Gue akan nyobain Dan terima kasih juga buat OPP Yang udah ngirimin gue makanan ini Tapi untuk gue jujur Mau beli apa enggak Mungkin enggak Karena mendingan gue beli Ben's Sunda Atau mendingan gue beli Ben'su Bakso Atau mendingan gue beli Geprek Ben'su Geprek Ben'su masih terbaik sih Geprek Ben'su masih the best Sama Ben's Sunda lah kedua Mantap Kamu belum mencobain kan ya? Oh Ben's Sunda belum? Nah Ben's Sunda tuh enak banget Oke makasih banyak udah temenin gue makan kali ini Buat kalian yang suka videonya Tolong di like aja Buat kalian yang keberatan sama kritik gue Silahkan di dislike Gak masalah Jangan lupa follow instagram gue Di atbungkusnetwork Dan Raisa Rizay Dan anak gue belum punya instagram Tidak akan Tidak akan kayaknya Sampai dia bikin sendiri Sampai dia bikin sendiri Subscribe ke channel Bungkus Yang akan upload rutin Setiap hari Selasa Hari apa tuh mas? Hamis satu Hamis satu Dah Satu dua tiga peace Dan tuh sweet bye bye semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya